Sekarang lagi tuh bang Sekarang lagi ya Lepas pentilnya Kemudian kita pasang analyzer Pasang analyzer Nah Oke Nah seperti ini Nah Sisanya warna merah atau yang salah dengan putra ini Yang salah dengan putra ini Kita jodohkan ketemu dengan Vakuum Vakuum Habis itu ini kita buka Bukaan apa nih bang Kerannya ya Kerannya ini kita buka Kita buka full Nah disini Habis itu kita nyalakan vakuum Nah kita nyalakan vakuumnya bang Colokin Nah nyalakan vakuumnya bang Nah Satu dua tiga nyala Baru panjang di angka Dua setengah Disini keluar asep Keluar asep Asep no Keluar asep No asepnya keluar tuh Nah Keluar asep Ya Habis vakuum baru kita lakukan proses apa bang Pengisian Pengisian freong Nah sangat mudah ya Ya udah lima menit Setelah sudah lima menit Teman-teman tinggal ditutup seperti ini Tutup dulu ininya Dapat Tutup dulu ininya teman-teman Nah Ini ditutup nih Si keran analisernya ditutup Nah Kemudian matikan vakuumnya Matikan vakuum Nah matikan vakuum Lepas selang yang menuju ke vakuum Dapat Ya Nah ini Nah Yang terbaik Anda tunggu kurang lebih lima menit Teman-teman Jarumnya naik gak nih Jarum yang ini Kan jarumnya udah di area biru ya Dapat Jarumnya kan udah di area biru nih Kalau jarumnya naik tiba-tiba Atau naik perlahan ke angka 0 Itu jangan Anda isi freon Ya Itu jangan ada isi freon Kenapa Karena ada yang bocor FIG FIG itu apa bang Pasti FIG atau pasti 100% itu ada yang bocor Lasan Anda yang ada bocor Entah itu lasan yang bocor Atau f-upnya ada yang bocor Atau di kondisor ini ada yang bocor Jadi jangan disi freon percuma Nanti kalau disi freon gak bakal dingin lagi dia Ini aman ya teman-teman gak naik Dapat Nih Harusnya dia naik kalau bocor Tapi ini gak naik-naik Berarti ini sudah aman teman-teman Ya sudah aman Ini gak bocor Selanjutnya apa? Kita lakukan proses pengisian freon Nah proses pengisian freon Nah ini kita pasang Selanjutnya kita pasang freon Nah seperti ini Selang yang tadi jika vakum Selang yang tadi jika vakum Kita pindahkan ke freon Seperti ini Dapat? Ya Nah kita ini Sangat-sangat mudah Nah Nah ini buat teman-teman seorang pemula Di dunia perkulkasan Anda lagi nanya sama senior Gak dijawab Anda nanya sama guru Anda gak dijawab Anda bisa nanya disini gratis Ya Anda ikuti aja peraturan apa Step-stepnya nih Buka freonnya dapat? Ya Buka freonnya jeder Nah buka freon Nah Habis ini kita Lepas atau buang Angin yang ada di selang ini Angin yang ada di selang ini Kita buang Dengan cara ini kita puter-puter Nah Nah buka tutup Buka tutup Nah seperti ini Jadi anginnya udah kebuang Soalnya disini gak harus 100% isinya freon Gak boleh ada anginnya Ya Habis itu kita buka perlahan Buka sekali aja perlahan Nah seperti ini Nah nanti si freonnya akan masuk dalam sistem Buka seperti ini Dapat? Ya Habis ini kita tutup Tutup Nah seperti ini Set Tutup Nah Dan kita colokin kulkasnya teman-teman Kita colokin kulkasnya Dapat? Ya Colok Nah Nanti akan turun aja nih Nanti akan turun Nah turun Seperti ini Ingat misi kita adalah 10 PSI Ya Misi kita adalah 10 PSI Atau 10 PSI Nah Kalau kita isi terus menerus ya Kita isi terus menerus Tapi jarumnya gak 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 di atas 0 dia Jarumnya terus aja Dia area biru Kenapa itu masanya bisa seperti itu? Itu ada yang mampet teman-teman Ya Kalau misalnya kita udah isi Pako Pako Isi terus Isi terus Harusnya sesuai feeling Sesuai feeling Ini udah 10 PSI Atau udah 5 PSI lah Tapi jarumnya gak naik-naik Tetep aja di area biru ini Berarti ada yang mampet Nah Berarti ada yang mampet Sebagian besar Yang membuat itu adalah di kapiler Buka lagi Oke Nah tuh jarumnya turun lagi bang Ini mampet ini Kita lepas dulu disini Kita lepas dulu disini Ini kita potong Teman-teman Normalnya adalah Kalau misalnya Pereonnya udah masuk Ini kita potong Keluar pereon Keluar Apa ini bang? Busa Apa ini? Ah gas Gas Keluar gas Keluar gas disini Kalau keluar gas Berarti pereonnya udah masuk Cuma dia gak mau jalan Karena mampet Nah Ini dapat Potong aja gini Nah tuh Kita teman ya Ini pertanda bahwa mampet Pertanda bahwa mampet ini Tadi laporan dari tim saya Katanya udah di-flashing sama dia Nah ini kita lepas dulu Isi pintunya Silahkan di-share ya Agar apa Agar semakin lagi Orang bisa belajar Untuk mengatasinya Kita bisa Potong yang ini Kapler ini dipotong Kapler orinya dipotong Kemudian kita sambungkan ke sini Jadi ini fungsinya Jadi kapler buntu yang ini Ini juga keluar nih Ini keluar nih keluar Artinya ini gak mampet Kalau bagaimana Kita tinggal sambung lagi Nah kayak gini Oke Nah kayak gini ya Dapat Nah cabut dulu Cabut celokannya cabut Kita solder disini Eh solder kita last Nah Seperti ini Selanjutnya kita bisa lakukan proses vakum Seperti tadi Nah Pasang seperti ini Dapat Nah caranya Nah caranya Nah caranya bagaimana Seperti ini caranya Ini kita pasang Seperti tadi Dapat Pasang seperti ini Oke Nah Kemudian ini tetap ke preon Selang melihat tetap ke preon Dapat Habis itu kita colokin Satu dua tiga colok Dapat Oke Nah nanti saya akan kurangin nih Si kapler buntin akan kurangin Setelah jarumnya kira-kira udah turun Anda buka sekali ini Peran ini buka sekali Dapat Buka Buka sekali Tutup Nah Ini adalah proses Ngebuang Angin Ya Ngebuang angin yang ada dalam sistem Didorong sama preon Sampai ininya bener-bener habis Siapkan metris satu garis ya Metris satu garis Kucolokan Ini ditempelin Nanti ini akan kesedot nih Nanti ini akan kesedot teman-teman Satu dua tiga cabut Nah ini tempelin Wish Ya Allah Nanti kesedotnya nih Nah tuh Dapat gak bang Nah tuh kesedot tuh Kesedot ya Setelah kesedot seperti ini Anda tinggal segel yang ini Di segel Nah seperti ini Segel Dicepit pakai tang Dapat Ya Nah Nggak dulu saya tutup lagi bang Nah Habis itu Anda las disini Nah Kalau bisa ngelasnya sampai Bentuknya kayak tetesan air ya Dapat Ya Habis itu kita tinggal Tinggal colokin lagi Dapat Dapat Satu dua tiga colok Nah kita isi freon lagi Nek lagi tuh bang Nek lagi ya Oke itu dulu Semoga teman-teman bisa dapet ilmu untuk hari ini Saya doakan datang semakin baik ilmu semakin membayar rezekinya Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bengel Andre Tatum dimana Ini bang Ketika jadi Google map Andre Tatum Terima kasih telah menonton